Penyaluran bantuan cadangan pangan beras pemerintah ini diberikan kepada ratusan kelompok penerima manfaat Desa Tiron, Kecamatan Kabupaten Madiun. Program Bantuan Pangan 2023 ini bersumber dari Badan Pangan Nasional yang diseluruhkan oleh bulat melalui mitra kerjanya, yakni Kantor Pos Indonesia. Di Desa Tiron ini terdapat 250 penerima, mereka dari kategori kelompok penerima manfaat kurang mampu, penerima bantuan PKH dan BPNT. Sedangkan di Kabupaten Madiun terdapat 63.698 keluarga penerima manfaat atau KPM yang bakal menerima bantuan pangan beras tersebut. Pelaksanaan penyaluran bantuan pangan tahap kedua ini juga untuk menekan angka inflasi seiring dengan terus meningkatnya harga beras di pasar tradisional. Permintaan Presiden diharapkan karena kan situasi hari ini inflasi sedang naik ya, kemudian ada ilmiu ya kan, terus kenaikan harga beras masih di tinggi ya kan, masih di tinggi. Percepatan penyaluran ini diharapkan sedikit pembantu menurunkan tensi inflasi tadi, inflasi maupun harga beras. Berapa, Pak, jumlah yang diseluruhkan nanti? Kalau rencana di desa itu ada 250, cuma untuk lonceng hari ini sekitar 50 pbp. Diketahui setiap penerima bantuan pangan dapatkan paket beras sebesar 10 kg. Tahapan penyaluran ini berlangsung sejak pertengahan bulan September hingga bulan November mendatang. Tova Pradana, CTV, Madiun